Hai meja upgrade atau robot-robot yang sangat keren banget damit launcher kita tinggal klik kayak gini set lah ngelak anjay aduh nah tuh guys langsung ada kayak meledak gitu guys ya Wow Halo guys welcome to my channel langsung di video kalau kalian video review add-on meja upgrade atau robot-robot yang sangat keren banget ya Oke ini adalah robot canggih yang sangat keren banget Oke ada empat robot canggih yang sangat keren Oke kita bisa lanjut ke videonya seperti biasa jangan lupa klik like subscribe di bawah Oke like mungkin jangan buat subscribe di bawah Oke mungkin nanti beberapa saya masih langsung kita review saja add-onnya Oke let's go dan oke guys saya sini udah masuk dalam Minecraftnya Oke gimana sih Bang doh cara mengaktifkan add-onnya nya cukup mudah buat langsung kan tinggal klik setting Oke seperti biasa kita tunggu dulu guys kita kejar ke bawah kelopar esus aktifkan mc-packnya ini oke jangan lupa diaktifkan guys emang kalau lama maaf Oke kita klik tarik tariknya berbentuk seperti itu guys ya meja upgrade itunya berbentuk seperti ini ntar Oke kita back lagi kita tunggu dulu guys ntar apa ya kayak layarnya tuh berubah di bawah juga guys ya add-on wizard meja upgrade kita klik play setelah itu kita klik yang e-word yang inginkan pasangin add-on Oke setelah itu kan klik yang gambar pensil seperti biasa Oke kita tunggu dulu guys marah dah lama sih loadingnya disabot dulu marah dah lama setelah itu ke game setting aktifkan eksperimental gameplaynya keempat-empatnya untuk education edisi ini juga diaktifkan Oke resuspectnya diaktifkan biar feedback eh resuspectnya diaktifkan biar feedbacknya juga diaktifkan Oke klik play dan let's go kita ke review add-onnya Oke let's go Oke guys saya di bawah setelah minecraftnya oke emang agak nge-lags ya tuh nggak apa-apa aja oke wah ini malah ngepak kayak gini apa anda ya bentar guys nah oke langsung kita review aja Oke gimana cara mengambilnya cukup mudah buat langsung kita tinggal klik ke sini kita klik ke gambar rumput geser ke bawah aktifkan ngak klik yang mob x ntar kan tinggal ambil aja spawn dynamic break coral buster revaging machine power jumper Oke dan ini kan klik yang gambar pedang ini akan ambil dynamic launcher dan purfish cannon oke let's go kita review dari yang pertama yaitu ada dynamic breaker oke ini kayak gini guys ada bentuk creepernya guys ya sangat keren banget juga oke kita mount saja dan kita pakai oke berbentuk seperti ini guys oke dan ini kita ambil saja senjatanya kayak gini oke dynamic launcher kita tinggal klik kayak gini reset lah ngelak anjay aduh nah tuh guys langsung ada kayak meledak gitu guys ya wow oke kita lanjut lagi sekarang yang yang mana ya yang coral buster oke nah coral buster ini bisa di air guys ya nah ini bisa di air guys bentar bisa kasih tahu ini bisa kita bisa masuk airnya kalau misalnya kita masuk air itu gerakannya ini kita cepet banget guys tuh guys jadi ini robotnya tuh anti air guys ya maksudnya support di air gitu guys ya tapi kalau naiknya susah sih coba kita spawn lagi nah ini kita ambil guys untuk senjatanya yaitu purfish cannon oke kita tinggal ambil saja kayak gini satu kita tahan set ntar bakal mengeluarkan kan emang emang nggak kelihatan guys layarnya emang parah oke ntar kalau misalnya kita tembakan tuh bakal mengeluarkan kayak over fish gitu guys dan kalau misalnya kena ke musuh bakal kena efek rajun oke coba kita lempar set tuh guys langsung kena efek rajun guys ya wow sangat keren banget JJ oke lanjut lagi sekarang yaitu yang revanging machines oke ini yang kayak gini ini itu ada kayak villager nya guys ada yang yang belum mengendalikan guys tapi kita juga bisa naikin DJ Oke sangat keren banget sih lanjut lagi ini ada power jumper ini bisa melompat tinggi guys yakni lompat tinggi lompat nih bisa melompat tinggi jadi ini tipenya kayak tipe kelinci gesa Revit oke dan kayaknya cukup gini aja simpelnya nggak begitu banyak ya sangat simpel sekali dan keren sih oke langsung kita ke tutorial cara dulu dan cara pasang Oke let's go jangan oke guys disini masuk dalam mpc pedal nya geser ke bawah cuy seperti biasa oke kebanyakan maaf guys kita klik ke yang mediafire link kita klik kayak gini kita tunggu dulu guys kita klik-klik here to klik here to mediafire itu pokoknya juga kita tunggu dulu setelah itu kita langsung masuk ke mediafire setelah itu kan klik gitu kayak gini dan BEM langsung ke download Oke langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya Oke let's go jangan oke guys kalau saya kalau misalnya udah masuk ke file manager HP kalian yang asli di pokoknya jangan pakai server Oke kalau sudah langsung kita klik kayak gini kita tahan kayak gini shred kita klik lainnya kita klik ganti nama Oke seperti biasa zipnya kalian hilangin klik simpan dan simpan Oke kita klik klik kayak gini kita klik gambar kita klik Minecraft kita tunggu dulu guys dan BEM langsung masuk ke Minecraft nya Oke ah cukup simpel banget untuk cara pasang dan cara downloadnya nggak usah ribet-ibet Oke simpel banget sih Oke dan mungkin cukup sekian untuk review tahun kali ini guys dan sekarang saya mau penutupan oke let's go dan mungkin cukup sekian untuk review tahun kali ini guys Terima kasih yang telah menyaksikan review tahun kali ini habis kesoke dan sorry banget kalau misalnya tahun kali ini ia cukup singkat karena iya nggak ada jadwal lagi guys ya saya juga buru-buru buat video banyak restock oke good bye dan next video berikutnya jangan lupa di like subscribe Oke babes punya guys ada thank you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax